musik 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 oke guys welcome back with me and this our lastest project about our build earth motocline guys jadi gue akan review hari ini berhubung motor ini satu kita udah beresin soal konstruksinya guys sampai ibarat kita tuh akan publish ya sebelum kita restorasi total lagi kita akan publish apa yang kita telah lakukan dari salah satu motor ninja kiss garapan yang jelas gue berani garansi ini adalah ninja kiss atau ninja SS yang terlebar yang pernah ada di dunia guys nah kalau kemarin mungkin gue udah pernah bikin ninja putih gue alias si albino gue nih jadi nih gue sembari jalan geret setur dikit ini ada garapan motor yang udah jadi akan gue review nanti next ada yang lagi dibenerin vespa dan tentunya kita juga lagi restorasiin vespa klasik guys banyak banget ya jadi sebelumnya gue kasih tau ke kalian kalau kemarin tuh gue bikin ninja rr gue si bomba hattori gue nih ini udah paling lebar dari ninja rr karena gue melakukan karena gue melakukan pergantian arm dan sampai gue bikin lowrider guys tampilannya seperti itu oke gak menurut kalian jadi gue disini pengen out of the box sedikit guys jadi gak mau dikembarin dengan yang lain berhubung gue dapet ibaratkan kayak challenge lagi nih disini gue tetep mau berkarya pengen be different aja fashion all function sampai akhirnya gue inget gue tuh punya ninja kiss yang gue terlantarkan seperti convert serpiko gue nih ya jadi ini juga nanti akan gue publish nih apa aja yang udah gue lakuin kedepannya so kalau buat ninja kiss prinsipnya berbeda sedikit guys kenapa? karena gue pengen memasukkan tapak lebar tanpa ngeganti arm belakang dan tentunya tingkat kesulitannya tuh lebih amazing guys sampai akhirnya nih motor udah beres kita siap login kita siap reveal the concept oke so gue langsung aja balik kameranya buat kalian let's go guys oke guys jadi we are back di kamera utama ya jadi kalian bisa lihat langsung mudah-mudahan ini sangat menginspirasi kalian buat kalian yang pengen coba-coba kayak gue outside the box nih ya jadi ide ini pertamanya gue tadi udah sebutin di awal guys gue pengen punya motor tuh yang kaki-kakinya lebar alias kenapa? karena gue nih agak sedikit berisi ya badannya ya jadi kalau kalian perhatikan ninja-ninja nih pada umumnya tuh mentok-mentok dipakai bannya tuh udah 1.20 guys kalau mau tapak lebar tapi nih guys ini berhubung gue pengen outside the box lagi out of the box alias gue pengen ngembarin sama albino gue tuh si bomba hattori sampai akhirnya gue rombak sedikitnya kaki-kakinya nih guys jadi yang pertama gue lakukan nih gue langsung dari depan sampai belakang stay tune ya perhatikan baik-baik ya yang pertama gue lakukan ini motor tadi awalnya tuh gue restorasi guys dari pengecetan segala macem ini berhubung basicnya tuh ninja kiss gue rubah menjadi Victor M guys kenapa Victor M? karena ninja kiss itu basicnya Victor M bukan S kalau kalian perhatiin kalau Victor S itu biasanya ninja SS guys jadi gue lakukan restorasi sampai akhirnya ini motor beres dengan warna aslinya biru seperti ini strippingnya Victor M dan yang kedua gue lakukan adalah part carbon guys forged carbon andalan dari Earth's Garage & Store yang kalian bisa lihat langsung nih disini ada beberapa panel nih side apa nih bodi penutup oli samping ya sama radiator ini satu ini kita forged nih panel yang hitam kedua sirip gue rubah menjadi Victor M Victor S itu sama siripnya guys malahan kalau Victor M pada umumnya dia nggak pakai beginian nih guys cuman dilepas dan ada kayak penutupnya bulet-bulet gitu guys jadi perbedaannya tuh seperti itu ya antara Victor M sama Victor S jadi tolong bedakan ditambah lagi setelah sayap kita udah ganti kita carbonin sparkboard depan biar tampilannya tuh nyatu banget ya jadi ini motor tuh kelihatannya eksotis banget guys ditambah lagi berhubung kaki-kaki gue yang udah gue gambotin seperti ini gue secara motoclan dan earth auto concept menciptakan undercowel untuk ninja SS dan Kiss tampilannya seperti ini dan tentunya kemarin sempet banget banyak yang nanya bang kalau misalkan kita udah ganti radiator itu mentok atau enggak tentunya gini guys kenapa gue bikin sudut desainnya seperti ini jadi kalau kalian punya radiator seperti SPAC Bipro Koyorat sekalipun ini pasti diameter si radiatornya akan lebih memanjang ke bawah dan tebal ya dan tentunya kalau bicara soal tebal kita udah punya ukurannya paling tebal radiator segini dan kalau emang kegedean kurang fit ya kalian bisa tinggal potong ini aja nih ikutin garis ya potong tak otomatis si radiator itu akan fit banget guys dan tambah gambot lagi nah tampilan undercowl nya seperti ini simple banget enggak ribet guys karena gue masih mempertahankan desain era tahun 90 ke tahun 2000 awal guys jadi ini masih kelihatannya nyambung banget enggak kegedean enggak kekecilan juga jadi menurut kalian gimana boleh komennya di bawah dan tentunya guys kalian bisa dapatkan langsung undercowl si ninja ini ya ninja kis sama SS hanya di angka 500 ribu epoxy guys jadi tentunya harganya juga tuh sangat qualified banget ya berhubung dengan bahannya tuh kita menggunakan Duraflex non dempul elastis ringan tentunya tidak menambah bobot dari motor kalian sendiri jadi itu prinsip Duraflex yang kita ciptakan part disini guys nah itu yang pertama dan yang kedua kita bahas mengenai kaki-kaki ini guys jadi awal mulanya gue pernah banget punya namanya Convert ZX guys tapi berhubung aliran restorasi OIM part gue tidak boleh menggunakan part di luar katalognya guys sampai akhirnya gue udah beli dulu nih velg CBR nih CBR K150 udah gue beli sampai akhirnya nganggur banget gue lihat lebar velgnya kayaknya pas banget nih jadi berhubung berhubung ini ada barang juga kenapa gak kita gunakan untuk mengoptimakan si Ninja Victor ini satu ini nih jadi kita langsung tancapin kita ganti ban baru semua akhirnya boom lebarnya seperti ini guys ya dan kalau kalian mau lihat ini perbedaannya adalah ini lebarnya 110 per 70 ring 17 masih di ring 17 jadi yang dirubah itu kalau gue dibusingnya nih ini busingnya gue rubah gue bikin bracket rem juga dan langsung kita pasangin cep sampai akhirnya jadi seperti ini guys menurut kalian gimana dengan menggunakan 110 mungkin di luar sana gue yakin juga udah banyak banget ninja-ninja yang menggunakan depan tuh 120 eh 110 sorry guys nah kalau untuk wilayah belakang sendiri pada umumnya ninja-ninja itu bermain maksimal di 120 katanya sih biar gak terlalu jauh beda pernya alias tebelnya jadi corneringan enak tapi berhubung gue tuh naik ninja bukan untuk kebut-kebutan atau gak corneringan guys ini gue colokin nih 150 ban belakangnya kalian bisa lihat sendiri ini ukurannya 150 guys ya jadi gue bisa klaim bahwa motor gue ini si ninja kiss garapan earth moto clan tuh yang udah paling lebar di alam semesta jadi udah gak ada yang bisa nandingin lagi lebarnya nih menurut kalian gimana dan bokongnya tuh guys buset dah gue sih suka banget ya karena gue pengen banget tuh ngembarin ya aliran modifan gue culture gue di earth auto concept ini kita be different aja tapi tetep bisa dipake enak dipake juga enak dipandang dan tambah gokil nih nah berhubung awal mulanya nih gue ketrigger gara-gara sparkbor guys sparkbor ninja SS atau gak S ataupun ninja-ninja yang lain tuh terhitungnya tuh bawahnya caplang tidak mengkerucut guys nih jadi gue pengen banget namanya tapakan si bannya itu bisa mirip segini sampai akhirnya nah rata guys 150 tuh rata banget dan ganteng banget menurut gue menurut kalian gimana boleh komennya di bawah gue tunggu komen kalian untuk menanggapi ini perubahan ninja kiss atau SS yang terlebar nih di alam semesta nih minimal ganteng gak menurut kalian boleh komen di bawah dan gue kasih tau kalian perubahannya kalau untuk wilayah belakang itu gak terlalu sulit kalian hanya perlu memotong sedikit nih disini ada bracket pemegang selang kalian potong sampai akhirnya nih kalau bicara soal jarak guys ini udah mepet banget parah tapi ganteng banget ya kalau di mobil ini namanya fitment ya fitment banget nih kalau 120 itu pada umumnya masih ada celah sekitar satu setengah kelingking guys gue pernah coba di spek sebelumnya nih 120 sampai akhirnya gue sekarang udah gak ada kelingking-kelingkingan guys tuh lihat mepet banget tuh 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 lihat gila mepet banget guys parah tapi gak keseret dan gue udah pernah pakai ini motor untuk jalan-jalan di kota sampai akhirnya oke lah sekarang waktunya kita berbagi ilmu sharing buat ke kalian semua kasih tau kalian semua bahwa ini motor kita ciptakan bukan cuman untuk pajangan tapi bisa kita pakai ya gak cuman kotaan mungkin keluar kotaan gue akan nanti coba juga jadi buat kalian yang mau ngikutin aliran ninja gue nih kalian boleh aja langsung ngembarinnya gampang banget kalian cari velg seber build up pasang undercowel convert dikarbonin dan tentunya kalian bisa aja langsung cek instagram kita DM-DM aja kita bisa buatin kirim ke luar kota sesuai request kalian dan tentunya guys kemarin terakhir tuh gue sampai di support oleh salah satu brand kenal pot guys disini ada Zalt Racing Muffler yang gue masih terkagum-kagum dengan bentuknya karena ada personalized laser identical jadi ini nama gue nih Alvin Earth disini keren banget dan bentuknya tuh rapi banget guys gak terlalu apa nih biasanya kalau ninja itu biasanya keluar-keluar banget nih atau enggak mepet parah jadi disini gue liat buntutnya tuh rata banget guys liat tuh ganteng banget ini kenal pot yang gue bisa bilang juga recommended banget buat kalian yang menggunakan motor dua takso gak akan sia-sia lah kalian misalkan mau ambil dari local pride kita disini gak harus tostek gak harus ero gak harus taiga gak harus eh ya banyak lah merk-merk luar ya jadi gue rekomen banget sekarang local pride kita tuh udah standar kualitasnya seperti internasional jadi gak perlu khawatir lagi dan kalian mau liat las-lasan lasernya guys buset dah ini rapi banget yang menurut gue tuh wah gila sih ini Indonesia sih emang banyak banget ya jin-jin pengrajinnya nih parah banget nah tuh tampilan seperti ini jadi itu mengenai performance dan kenal pot so kalau masalah bentuk menurut kalian gimana setuju atau enggak jadi untuk ngembarin motor gua tuh seperti itu buat kalian yang mau tanya-tanya gue ulangin lagi DM-DM kalian boleh cek instagram kita at earth.motoclan nah terus juga guys jangan lupa bagikan vlog ini vlog ini ke temen-temen kalian yang suka atau enggak pengguna motor dua tak ya ninja-ninja atau entahlah pokoknya dua tak dua tak banyak berhubung gue juga koleksiannya juga banyak disini yang akan gue review satu persatu nah kalian boleh aja tuh bagiin dan jangan lupa subscribe karena disini kita bener-bener tujuannya tuh pengen sharing ilmu guys ya inget ya kita sharing ilmu kita boleh ekspresikan gimana ciri khas earth punya kalau motornya seperti apa begitu juga dengan mobil 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 oke jadi seperti itu guys oke mungkin hari ini soal ngerombak ninja kiss ala earth motoclan yang terlebar di alam semesta segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys bye-bye bye-bye